Gunung Merapi erupsi siang ini, abu vulkanik setinggi 1.500 meter mengarah ke barat. Yogyakarta, Gunung Merapi mengalami erupsi dengan memuntahkan awan panas guguran, APG, pada hari ini Sabtu, 11 Maret 2023, pukul 12.12 waktu Indonesia Barat. Dari informasi Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi, BPPTKG, daerah istimewa Yogyakarta, erupsi masih berlangsung hingga pukul 12.31 waktu Indonesia Barat. Jarak 7 km dari puncak Gunung Merapi di alur Kali Bebeng dan Kerasat. Saat ini erupsi masih berlangsung, sebut BPPTKG, dikutip dari Rilis Badan Nasional Penanggulangan Bencana, DNPB, Sabtu, 11 Maret 2023. BPPTKG mengatakan, teramati satu kali guyuran lava dengan jarak luncur 1.500 meter ke barat daya suara guguran dua kali dengan intensitas sedang dari pos babadan. Lebih lanjut, BPPTKG menyebutkan bahwa potensi bahaya saat ini berupa guguran lava dan awan panas pada sektor selatan barat daya meliputi sungai Boyong sejauh maksimal 5 km. Kemudian, sungai Bedok, Kerasak, dan Bebeng sejauh maksimal 7 km. Pada sektor Tenggara meliputi sungai Woro sejauh maksimal 3 km dan sungai Gendol 5 km. Sedangkan lontaran material vulkanik bila terjadi letusan eksplosif dapat menjangkau radius 3 km dari puncak. Abu vulkanik cukup tebal sementara itu, berdasarkan laporan dari pos pengamatan Gunung Merapi di Babadan, awan panas guguran itu juga memicu abu vulkanik yang mengarah ke barat laut utara. Petugas pos babadan, Yulianto mengatakan, pos babadan mulai terdampak abu vulkanik cukup tebal. Sumber, Kompas.com